Kegagalan persebaya merekut Evan Dimas dan Andik Firmasa tentunya membuat bonek mania kecewa. Hal ini dikarenakan kedua pemain asli Surabaya sudah dianggap sebagai ikon tim Bacur Icum. Bahkan kondisi ini sempat membuat bonek dan manajemen berseteru. Tak mau berlarut-larut, Andik Firmasa dan Evan Dimas langsung merespon dengan melakukan klarifikasi. Terlebih, saat ini keduanya sudah menandatangkan kontrak dengan Manura Yunatid dan Barito Putra. Kembalinya Andik ke tanah air hanya karena ingin membela persebaya. Komunikasi yang tidak berlanjut membuat yang menerima tawaran tim lain. Itu pun saya gantung demi saya ingin ke persebaya. Setelah kontrak Evan Dimas bersama Selangor Eva Havis, persebaya sempat menghubunginya. Namun hingga tengah waktu yang diberikan, tim Bacur Ijo tidak memberikan penawaran. Memang prioritas saya untuk persebaya, karena saya rasa sudah ketemu semua, belum ada ketemu. Dan sampai pada akhirnya Pak Muli bilang, seperti Pak Muli bilang tadi, kita sama-sama merelakan lah. Dan Pak Persebaya juga bilang oke. Nah, pas saya sudah komitmen tanggal 20 saya ingat itu. Komitmen tanggal 20, sudah saya memutuskan komitmen. Dan Persebaya tidak ada hubungi lagi. Habis itu, tanggal 22 dia ngasih surat penawaran resmi dan bahkan bisa dilebihkan. Kan meskipun tidak ada hitam di atas putih, saya sebagai cowok ya apa tidak dibekang kalau bukan komitmennya kan. Meski begitu, kedua pemain tersebut mengaku jika prioritas utamanya tetap persebaya Surabaya. Apabila diberi kesempatan lagi, keduanya tetap ingin membela klub kebanggaan warga kota Surabaya.